Terima kasih. Itu sebabnya kami menyebutnya sekarang. Jangan merusak nilai Anda dengan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena kita berbeda maka kita masing-masing istimewa. Jangan menyerah ketika Anda masih memiliki sesuatu untuk diberikan. Tidak ada yang benar-benar berakhir sampai saat Anda berhenti berusaha. Hidup Anda akan selalu dipenuhi dengan tantangan yang terbaik adalah mengaku ini pada diri sendiri dan memutuskan untuk bahagia pula. Jangan singkirkan cinta dari hidup Anda dengan mengatakan tidak mungkin menemukan waktu. Cara tercepat untuk menerima cinta adalah memberi. Cara tercepat untuk kehilangan cinta adalah dengan memegangnya terlalu erat dan cara terbaik untuk menjaga cinta adalah memberinya sayap. Anda akan segera memahami bahwa pekerjaan adalah bola karet. Jika Anda menjatuhkannya, itu akan bangkit kembali. Tetapi empat bola lainnya, keluarga, kesehatan, teman, dan roh, terbuat dari kaca. Jika Anda menjatuhkan ini, mereka akan lecet, ditandai, sobek, rusak, atau bahkan hancur. Mereka tidak akan pernah sama. Anda harus memahami itu dan berusaha keras untuk itu. Bekerja secara efisien selama jam, kantor, dan pergi tepat waktu. Berikan waktu yang diperlukan untuk keluarga, teman, dan istirahat yang tepatu. Nilai hanya memiliki nilai jika nilainya dinilai. Hidupmu akan selalu penuh dengan tantangan. Yang terbaik adalah mengaku ini pada diri sendiri dan memutuskan untuk tetap bahagia. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mampu menangani masalah yang buruk. Segala usaha yang kamu lakukan akan sia-sia jika kamu menyeram. Hal ini dikarenaka jika kamu menyerah, maka kamu tidak akan mendapatkan hasil akhir dari apa yang kamu usahakan. Bayangkan hidup ini, pemain akrobat, dengan lima bola di udara, kita bisa menamai bola-bola itu dengan sebutan 1. Pekerjaan 2. Keluarga 3. Kesehatan 4. Sahabat 5. Semangat Kita harus menjaga semua bola itu tetap di udara, dan jangan sampai jatuh. Kalaupun situasi mengharuskan, Anda melepaskan salah satu di antara lima bola tersebut, maka pilihannya adalah lepaskanlah pekerjaanmu sekarang. Karena pekerjaan adalah bola karet, pada saat Anda menjatuhkannya, suatu saat ia akan melambung kembali. Namun 4 bola lain, seperti keluarga, kesehatan, sahabat, dan semangat, adalah bola kaca. Jika Anda menjatuhkannya, akibatnya bisa sangat fatal. Kemudian, Dyson mencoba mengajak, kita hidup secara serimbang. Pada kenyataannya, kita terlalu menjaga pekerjaan bola karet, bahkan kita mengorbankan keluarga, kesehatan, sahabat, dan semangat, demi menyelamatkan bola karet tersebut. Terima kasih. Terima kasih.